berikut adalah pembukaan sungkup dari hasil grafting yang sudah disungkup selama 4 minggu sekaligus dilakukan penyulaman untuk hasil sambung pucuk yang mati selanjutnya dilakukan pembuangan tunas air atau tunas yang tumbuh dari batang bawah bukan dari hasil grafting atau hasil tempel jika ini tidak dibuang maka pertumbuhan dari tunas hasil grafting akan lambat karena unsur haranya terbagi 2 atau makanannya terbagi karena tunas itu juga menyerap atau memakan unsur hara yang disediakan di polybag kemudiannya aku kasih tau ya aku ini orang kalbar anjas selamat menikmati 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 selamat menikmati